Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya bersama Gerakan Pramuka menggelar pelatihan bagi para anggota Pramuka dengan cara membuat konten yang positif untuk diseberluaskan di media sosial. Pemanfaatan Mersos kerap menuai kontroversi, sehingga dengan pelatihan ini anggota Pramuka diharapkan menjadi agen rancang konten yang positif. Kepala Seksi Komunikasi Publik Diskominpo Kota Tasikmalaya, Budi Hermawan menjelaskan, sesuai amanat Perkominfo, Diskominpo Daerah mesti bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Salah satunya kelompok informasi masyarakat maupun organisasi lainnya dalam pemanfaatan media sosial untuk penyebar luasan informasi. Seperti kegiatan yang dilaksanakan bersama Gerakan Pramuka, di mana pihaknya memberikan pemahaman mulai dari cara membuat konten yang baik dan positif untuk diposting di media sosial. Melalui kegiatan ini, anggota Pramuka khususnya penegak dan pandega diharapkan bisa menjadi agen perancang konten positif. Tidak hanya diberikan pemahaman diseminasi informasi publik, para peserta kegiatan juga diajarkan cara membuat konten mulai dari perilisan informasi, pengambilan foto, video, atau dokumentasi hingga merancang desain grafis yang dapat menarik minat netizen. Muhammad Hasbi, Redar TV, melaporkan.